Good People, sekarang saya sudah berada di salah satu rumah penyanyi wanita, penyanyi senior. Kira-kira siapa ya? Ayo kita langsung saja. Halo. Apa kabar Mbak Mimik? Baik. Good People ternyata rumah siapa? Rumah Mbak Mimik. Apa kabar Good People? Aku pengen ngobrol-ngobrol. Boleh. Masuk yuk. Yuk. Ya jadi aku mau ngelihat-ngelihat apa ya? Apa sih? Gak ada yang bisa dilihat sih gini-gini aja sih. Wow, wow, wow. Fotonya. Ini siapa ini? Itu Tristan. Tristan lagi kelas 1 atau 2 SD gitu. Lagi ulang tahun saya terus dia main piano. Itu tuh 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 tuh. Mana itu? Nah foto pernikahan itu tahun berapa itu? Itu saya menikah 13 September 1987. Ngomong-ngomong tentang pernikahan gitu. Arti sampai sekarang udah... 30. Alhamdulillah. 30 tahun ya kan? Rintangan banyak dong rintangan. Iya. Pastilah kalau di dalam rumah tangga tuh pasti ada suka dan duka, dinamika, kehidupan. Karena ya gak mudah juga kan menjalani proses apa-apa tuh ada aja gitu, penyesuaian masing-masing gitu. Apa sih yang membuat Mbak Memes jatuh cinta gitu sama Mas Adi? Kan saya dulu nyanyi di band. Mas Adi dulu juga nge-band. Jadi Mas Adi dulu udah jadi musisi, ya minta nasihat-nasihat beliau. Nah terus akhirnya kenalan. Di situ saya kagum karena Mas Adi itu kan memang udah banyak berkarya. Saya suka karyanya sih awalnya. Tapi lama-lama karena terus kenal, ya akhirnya ya kita saling. Dulu nikah muda gak sih sebenernya? Iya sih, emang saya menikahnya umur 22 setengah. Mas Adi 22 setengah tahun, saya masih kuliah tingkat 3. Terus Mas Adi 28. Berjuang juga sih karena saat itu kan orang tua saya kurang begitu setuju dengan menikah saya dengan seorang musisi gitu. Dan saya masih sekolah gitu. Tapi akhirnya saya berhasil meyakinkan orang tua saya, terutama ayah saya, bahwa ya kita harus optimis kalau kita bisa hidup mencari nafkah di musik gitu. Karena saya kan juga, nanti juga saya akan bekerja kayak gitu. Oke, ini aku masih ingin lihat foto lagi. Boleh, boleh. Di meja. Oh ini yang di meja sebagian. Ini yang rada terbaru nih sepertinya. Lumayan lah. Ini terbaru yang ini. Tapi yang lain masih lama-lama juga sih. Nah ini apa nih Asha? Ini aku pinggirin ya. Ini waktu wedding anniversary yang ke-25 ini silver. Pernikahan udah 30 tahun. Awet, adem. Amin, amin. Alhamdulillah, semoga. Gak pengen punya cucu, coba-cepat. Sebenarnya emang itu dari tadi. Sebenarnya tujuannya ini ya. Iya, aku sih sama Mas Adi sudah pengen. Maksudnya, kan saya jujur saat ini sepi ya. Jadi anak-anak itu suka pulang seminggu sekali gitu nginep sini. Jadi saya suka kesepian sama Mas Adi. Apalagi Mas Adi kan juga sibuk sana-sini gitu, urusan konser. Jadi saya bilang, dari Kevin buruan nikah, biasanya juga udah ngomong sih. Mas Adi juga. Aku juga udah bilang sama Kevin. Nanti kalau kamu udah punya anak, nanti mama yang urus aja. Oke, aku masih mau muter-muter kemana ini anaknya? Apalagi? Kita luar aja nongkrong yuk. Ngeteh-ngeteh. Ngeteh-ngeteh. Aus. Aus. Yuk. Eran. Duduk sini aja yuk, kita ngobrolnya yuk. Enak banget pemandangannya ini. Berarti berkarir di dunia musik. Itu udah berapa tahun? Kalau aku dari tahun 1994. Intinya sejak album Teranjur Sayang itu 1994. Berarti sekitar 20, berapa ya? 23 sih. Kalau Mas Adi lebih lama lagi. Dia udah sekitar 35an tahun. Di media sosial itu kan, nggak semuanya itu fans kita. Iya, iya. Semuanya orang suka sama kita. Kalau kayak Mas Adi ini, yang karena memang dia lebih aktif ya, daripada Mbak Memes gitu ya. Di Twitter ya? Twitter gitu ya. Itu gimana sih? Nah, sebenarnya awalnya aku juga sedikit agak terganggu sih. Karena Mas Adi kan jadi lama gitu menanggapi. Di Twitter dia bisa, takes time kan gitu loh. Aku bilang, Adi ngapain sih lama-lama di Twitter? Awalnya saya bilang gitu. Jadi dia bilang, kan saya sambil refreshing. Me time saya. Jadi buat dia itu suatu kayak, suatu kenikmatan tersendiri. Ya lama-lama aku diemin aja. Ya bilang, yaudah nggak apa-apa. Yang penting asla jangan ngelewatin batas jam me time kamu. Karena kan mesti kerja, terus mesti interaksi dengan saya, dengan anak-anak kayak gitu. Ini ada kamera good people ya. Jadi, sebenarnya dari tadi aku mau tanyain. cuman tadi masih nunggu momen. Tanya. Nah, ini hobi baru. Enggak sih sebenarnya. Aku tuh bilang hobi apa ya. Ya, ya karena itu. Karena mesos itu, karena butuh untuk motet-motet yang bagus. Itu kurang lebih lumayan ya. Proyek berikutnya lanjut. Apa sih kira-kira? Proyek. Yang sekarang sih saya jalanin sih ini aja sih, yang udah ada, apa namanya, kegiatan kayak ada beberapa show. Terus, ya sekarang kan saya lagi, sama teman-teman lagi ngelola yang restoran itu, selain Pakigawa yang BFG Grill ini. Ya, kalau konser sih, kalau Mas Adi sih so far banyak program di 2018 ya. Kalau saya nggak tahu nanti mungkin, kalau nggak 2018, 2019 bisa, akhirnya bisa bikin show tunggal. Karena kan sekarang kemarin sempat tertunda. Oke, kalau gitu Mbak Memes, aku mau pamit. Terima kasih atas tunyengannya. Iya, terima kasih juga buat obrolan hari ini, yang seru-seru banget. Good people, sekarang waktunya, saya buat undur diri, buat pamit. Ya, kira-kira siapa lagi sih yang bakalan, saya ajak ngobrol nanti-nantinya. Saksikan terus Cicat hanya di Entertainment News. Bye. Thank you.